PLN Nusantara Power berhasil menobrak tradisi menghasilkan green hydrogen untuk pertama kalinya di Indonesia. Inilah lompatan PLN Nusantara Power yang akan mendorong dan mengakselerasi arah Indonesia dalam percepatan transisi energi, mewujudkan net zero emission di tahun 2060. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam info 7 Malang Raya. Akibat terdampak cuaca, biaya perawatan apel semakin meningkat. Tidak hanya itu, akibat serangan lalat buah, banyak buah apel juga terserang penyakit tutul, auto busuk buah yang berdampak pada berkurangnya volume dan kualitas apel hasil panen. Beginilah yang terlihat di salah satu lahan pertanian apel di kawasan Bulukerto, Bumihaji, Kota Batu. Akibat terdampak cuaca, biaya perawatan apel semakin meningkat. Tidak hanya itu, akibat serangan lalat buah. Banyak buah apel juga terserang penyakit tutul atau busuk buah yang berdampak pada berkurangnya volume dan kualitas apel hasil panen. Tanaman apel jenis mana lagi? Masih terlihat cukup banyak ditanam di lahan pertanian. Hanya saja akibat serangan hamal alat buah, khususnya pada penghujan. Banyak buah apel terdapat bintik coklat kehitaman yang semakin hari semakin membesar dan pada akhirnya apel jatuh membusuk. Akibatnya biaya yang dikeluarkan akan semakin meningkat khususnya untuk obat-obatan dan juga pupuk yang semakin mahal. Karena untuk tanaman apel sudah tidak berhak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sehingga harus menggunakan pupuk kandang dan pupuk non-subsidi. Saat ini harga apel jenis mana lagi berada di kisaran 15 hingga 18 ribuan per kilogram untuk kualitas bagus. Tetapi dengan mahalnya biaya obat-obatan dan pupuk, harga saat ini masih belum mengeberakan para petani. Salah seorang petani menjelaskan sebenarnya dengan harga jual di atas 5 ribuan sudah bisa kembali modal dengan syarat hasil panen maksimal dan apel tidak rusak. Para petani berharap perhatian pemerintah khususnya dinas pertanian untuk mengupayakan bagaimana penanganan penyakit tutul atau busuk buah ini karena berbagai pengobatan sudah dilakukan tetapi hasilnya belum mengeberakan. Gimana itu untuk apel pemeliharaannya gimana? Aduh, busuk. Oh banyak yang busuk mas? Busuk. Kenapa itu? Tutul. Oh tutul ya? Iya. Berarti setiap penghujan apa kemarau juga ada tutulnya? Sebenarnya hujan. Penghujan gini pengeluaran untuk penyemprotan sampai naik berapa kali lipat dibanding kemarau? Satu minggu dua kali kompresinya. Ketika penghujan? Iya. Ketika kemarau? Kemarau satu minggu satu kali. Oh berarti hampir dua kali lipatnya mas ya? Berarti biayanya juga meningkat berarti ya? Iya meningkat. Hasil panen gimana ini kalau pas penghujan kayak gini? Bangkrut pak. Ben? Bangkrut. Kok banyak yang ruginya? Rugi. Sekarang berapa harga jual? 15. Oh sekarang masih tinggi ya? Iya. Idealnya harga berapa sih biar modal plus keuntungan bisa kembali? Baik musim kemarau itu satu dreamnya 3 juta. Baik musim hujan kadang-kadang nganti 4 juta satu dreamnya. Baik musim kemarau itu bangkrut pak. Modalnya nggak balik. Selama ini banyak untungnya apa banyak ruginya nih? Rugi. Banyak ruginya? Iya. Di tempat lain sudah banyak yang berubah ya? Berubah. Ke jadi lahan? Lahan sayuran. Lahan. Ya karena anu ya? Karena mungkin biaya perawatan yang sulit. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih sudah menonton!